Intro Baik Mitra Tia TV, kita masih di special talk show Dan tema kita malam ini adalah Bagaimana kita berbahasa Inggris dalam 100 hari Atau English in 100 days Pak Yopi, sekarang Siapa saja sih yang cocok menggunakan Hello America media ini? Yang cocok menggunakan Hello America, ini gini Grolier punya banyak produk Untuk yang bahasa Inggris ini ada yang untuk Balita di bawah 5 tahun Itu produknya sendiri Ada yang untuk SD SMP, itu produknya sendiri Mereka mainnya pakai kartu, pakai monopoli Nah kalau ini lebih ke orang dewasa Jadi paling tidak kelas 3 SMP ke atas Meskipun ada sih yang begitu melihat bagus Terus ini buat anak saya yang SD ya Kita kasih tau dia mau pakai It's okay gitu Ini cocoknya untuk siapa? Cocok untuk profesional yang sibuk Mahasiswa yang sibuk cocok sekali Anak SMA yang sibuk jadi lebih ke orang dewasa Ya Jadi ini informasi aja ya Belajar bahasa itu yang paling bagus Yang jenius itu sebenarnya anak di bawah 5 tahun Balita Balita itu kemampuan bahasanya itu Dia bisa menguasai sampai 8 bahasa Asal dia menerimanya itu konsisten gitu loh Nah makin berumur Ini semakin kemampuan bahasa kita tuh semakin rendah Berkurang ya Tapi kalau benar belajarnya sesuai dengan cara kerja otak Maka 100 hari cukup Ya kan itu kelamaan ini wasting time banget 15 tahun ya Udah berapa tahun nih Itu bahasa Inggrisnya masih kurang Nah cuman sekali lagi Saya kadang-kadang banyak yang setelah tau ini ya Itu komentarnya gini Komentarnya Wah tau begini ya kemaren Banyak yang komentar begitu Tau begini kemaren gak usah lama-lama gitu kan Ya kan bener kan Memang habiskan waktu 3 bulan Setelah itu Untuk bahasa Inggris kan kita sudah aman Jadi Nah ini 3 bulan kan di level pertama Makanya dianggap sudah bisa nih Sampai 4 level kita punya Ya ada yang di advance Di advance itu Itu tuvel kita antara 450 sampai 650 Jadi otomatis juga sudah belajar tuvel ini Nah terus kalau Kita levelnya ada beginners Intermediate Intermediate sama advance Nah Belajarnya nanti setiap unit Itu 2 hari Ya unit 1 itu 2 hari 15 menit nonton video Lalu activity booknya itu 45 menit Kadang-kadang cuma 30 menit gitu loh ya Bentar terus Untuk audionya kadang-kadang gak sampai 30 menit 25-20 menit gitu loh Nah total itu maksimal 1 jam setengah Ya setiap hari Setiap hari Nah itu kalau sudah 400 hari Sekali lagi itu advance Ya Di 100 hari pertama Kita sudah yakin Bisa meyakinkan bahwa Dia pasti bisa Satu syarat Dia harus komit Gitu Kalau dia gak komit tetap gak bisa Nah misalnya begini ada yang tanya Pak kalau seandainya Tau-taunya hari ini kita lupa Gak bisa Boleh kita ulang dari awal Enggak Jadi misalnya begini Dalam seminggu maksimal kita bolong 2 Ya Nah jadi kalau seandainya Misalnya minggu ini Kita bolongnya 3 Lalu minggu besok bolongnya 4 Minggu besok bolongnya 1 ya Nah itu bisa gak? Bisa Tapi gak janji 100 hari Nah kalau mau janji 100 hari Ya maksimal 2 Jadi bukan diniatin seminggu 5 kali Bukan Jadi tetep 7 hari Cuma kalau gak sempat Ya Itu maksimal 2 Toleransinya 2 2 Kalau lebih dari 2 Itu sudah gak totalin mesin metode Dan udah gak bisa 100 hari lagi Bisa lebih Kenapa? Karena terbiasa aja kita dengerin Apalagi Nanti kita punya sistem support Ya Sambil belajar Pas lagi jalan SMS-an pakai bahasa Inggris sama temen Nah di SMS itu kita macam-macam Kita bisa belajar totalin mesin metode lewat apa? Lewat lagu Jadi ada nanti kita posting lagu Yang bahasa Inggris ada teks bahasa Inggrisnya Gitu Jadi dia ngafalin Dia artiin Ya enggak Sambil dia seneng Senandungi Sampai kita kan gak tau tuh artinya Itu sambil belajar Oke Wallpaper kita Ya enggak Jadi pakai wise quote Jadi kata mutiara yang bijak Nah itu bukan totalin mesin metode Jadi artinya Kita bentuk seperti itu Nah Terus begini Yang Tadi tanya Yang cocok siapa? Tadi kan orang dewasa Yang mana? Yang orang dewasanya bahasa Inggrisnya masih zero Sama yang bahasa Inggrisnya sudah jadi guru Sudah jadi guru Jadi yang sudah jago bahasa Inggrisnya juga perlu hello America Kok begitu? Gini Kenapa yang zero perlu? Yang zero perlu karena di kita ini ada selain buku ini ada satu lagi tambahan Buku Panduan Di buku Panduan itu Book 1 ya seluruhnya diartikan ke dalam bahasa Indonesia Book 2 sampai Book 5 sebagian diartikan Ya Nah Book 6 sampai Book 12 tidak diartikan sama sekali Jadi ada gradasinya Nah belajarnya mulai dari paling simple Ya Introduce ourselves Sampai ke yang paling rumit Ya Nah jadi Di yang paling rumit ini Lebih ke apa Give suggestion Jadi Apa Apa Debat lah Itu kan udah tingkat paling kompleks ya Terus Kenapa yang sudah jago bahasa Inggris juga perlu? Karena begini ya Di hello America kita lebih ke daily English bukannya formal English Bedanya apa daily English sama formal English? Nah daily English sama formal English itu bedanya Kalau mas Adit berangkat ke state ke Amerika Itu ternyata formal English jarang digunakan Ya orang lebih menggunakan daily English Gak lebih dari 90% orang menggunakan daily English Jadi kalau yang dikursuskan kan mereka biasanya menggunakan yang formal English Nah bedanya apa jauh ya Jadi seperti begini ya Kalau kita minum kopi Ya Minum kopi Itu biasanya kan Would you like some coffee? Seperti itu Itu samanya kayak di Indonesia itu kita ngomong begini Apakah Bapak Apakah Anda hendak minum kopi? Kan gak begitu nanya-nya kita Ya gak? Formal banget ya Formal banget gitu ya Itu yang dipajari di kursus Nah kita lebih ke daily Sopan gak? Sopan Kita bukan slang Sopan tapi daily Nah Jadi ngomongin sekarang hujan bukan it's rain it's wet Ya gak? Terus Atau yang paling sederhana contoh ya Gini Pernah ada ungkapan pernah ingat mungkin pelajarannya Would you like to come to dinner? Itu adalah ungkapan ngajakin sopan makan malam Ya gak? Nah ternyata Karena itu kalo kita cuman ngertikan dari sekolahan Itu gak tepat Kenapa? Itu lebih ngajakin kencan Jadi kalo saya ngomong begini Would you like to come to dinner? Tini It's okay Karena kita beda ngajakin kencan Beda lawan jenis Iya Cuma kalo kita gak ngerti konteksnya, budayanya Saya ngomongnya begini Would you like to come to dinner? John John mikir Are you normal? Jadi kita ngasih saya ngajakin kencan Seorang laki-laki Bayangkan Nah itu makanya belajar bahasa harus sesuai sama budayanya Seperti itu Ya Oke Pak Yopi Ini banyak sekali yang disampaikan Iya Tapi tidak terasa waktunya sudah Waktunya sudah habis Waktunya sudah habis ya? Waduh Ini keasikan ini Minta maaf Banyak cerita yang sudah disampaikan Informasi yang disampaikan buat pemirsa kita semuanya Jadi bagi anda sekali lagi Belajar bahasa Inggris gak susah Benar Yang seperti yang sampaikan Pak Yopi tadi Silahkan anda bergabung di Hello America Dan tadi Sudah ada di televisi anda Televisi anda juga Ada di situ Silahkan anda daftar di TATV Spasi Maaf Spasi Spasi Kota Langsung aja SMS ke Nomor tersebut 0877-7608-2727 Ditunggu sampai jam 10 malam Untuk dapat Tadi fasilitas 2 Fasilitas tambahan ya Baik Mitra TATV Kita akhirnya harus tuntas Di spesial toksum malam hari ini Dan terima kasih atas perhatian anda Saya Aditya Putra Ketemu lagi dengan anda Di lain kesempatan dan waktu yang lebih baik Selamat malam TATV masa kini dan tetap berbudaya Sampai jumpa Selamat malam TATV Selamat malam TATV Selamat malam TATV Sub indo by broth3rmax Sup indo by broth3rmax Selamat malam TATV